Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara menempelkan sebuah stiker penguat HP yang orang bilang bisa digunakan untuk memperkuat sinyal HP ya, sesuai fungsinya jika kita baca di bagian belakang ini. Harganya cukup murah meriah, sekitar 10 ribuan dan ini akan saya gunakan di HP Android saya dimana sinyalnya sering naik turun ya, ini mempergunakan kartu indosat. Sinyalnya kadang turun ke 3 bar, kadang 2 bar apalagi kalau hujan. Nah disini saya penasaran ingin mencoba menggunakan stiker penguat sinyal ini. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe atau tombol langganan serta aktifkan tombol lonceng sampai terlihat berdering. Agar kalian lah yang pertama tau jika ada video terbaru. Sekarang saya matikan dulu HPnya ya, lalu akan kita buka casing HPnya. Saya buka dulu. Kita buka dulu casing HPnya. Nah ini dia untuk bagian belakang handphone Android saya ini dengan tipe handphone Galaxy S4. Nah orang-orang kadang menyimpan stiker ini di bawah baterai ya. Padahal jika kita teliti, posisi antena itu bukan di bawah baterai. Tetapi ada di sebelah atas yang terdapat banyak kuningan. Nah di sebelah sini antenanya. Kita coba pasangkan nanti di belakang casing saja supaya posisinya tepat di dekat antena ya. Jangan di bawah baterai. Orang itu biasanya nggak ngerti kalau antenanya berada di atas baterai gitu di bawah kamera. Malah ditempelin di bawah baterai itu kan jauh dari antenanya. Malahan bisa tidak berfungsi. Nah ini dia stiker penguat HPnya. Bentuknya seperti itu ya. Kuningan tembaga gitu. Lapisan tembaga gitu di bawah stiker spotlight. Kurang lebih seperti itu. Kita buka dulu stikernya. Nah seperti gamar tempel tapi lapisannya tembaga. Nah kita tempel di belakang casing tutup baterai ya. Bukan di bawah baterai. Awas loh jangan salah di bawah baterai loh. Soalnya posisi anten di atas baterainya. Nah sudah kita tempelkan di casingnya. Sekarang kita masukkan dulu baterainya. Nah lalu kita tempel atau tutup kembali casing ke HP Android kita ya. Dan stiker HP ini juga bukan hanya untuk HP Android saja. HP jadul pun bisa. HP biasa ya. Yang awet baterainya. Kita tempelin di dekat antenanya sama. Jangan di bawah baterai. Karena tidak akan terlalu berfungsi kalau di bawah baterai. Kita tunggu sampai handphone saya menyala. Dan kita lihat hasilnya. Apakah sinyalnya menjadi lebih stabil naik barnya atau tetap sama saja. Nanti akan kita tes ya. Masih loading. Kita tunggu beberapa saat atau beberapa detik. Oke sudah menyala. Sekarang kita coba lihat signal barnya. Apakah naik lebih stabil. Dan ini dia. Sepertinya terlihat menjadi stabil ya. Sebelumnya naik turun dari 3 ke 4. Poolnya 4. Ini biasanya 3 atau 2. Kalau hujan gede biasanya turun. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa.